Atau Kepala Biro Pimat dan Pembangun Pol Nah, yang disitu ini sedang rapat dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Atau, Ibu punya kapasitas bisa menerima kita? Saya tadi di perintahan langsung Untuk menjantikan beliau yang bisa rapat untuk menerima kita Kan kita bertanggung begini, Ibu ya? Iya, Ibu Iya, nggak apa-apa Iya, nggak lah, kayak gini, kita minta murid Ibu Kita minta murid Ibu Bisa kena amin Kalau berdiri Gimana, Pak? Berdua berdiri ya? Nah, kan permohonan kita mau ketemu Apa, pimpinan KY Dalam hari ini ketua MK Baru Soeharto Yoke Nah, kalau dia nggak bisa, wakilnya siapa? Atau siapa yang dia tunjuk? Untuk bertemu, untuk keperluan akun-kun Ada saudara-saudara Dik sampaikan tadi sama Sapa, Pak Andoko Berarti belum Doko Itu baca itu Kan harus ingat ya, pasal 27 ayat 1 UD 45 Semua orang tuh berkesamaan kerudukannya dalam pemerintahan dan hukum Tanpa kecuali Iya, betul, Pak Jangan terus kita dilecehkan begini Saya mau ketemu, kecuali Ibu dapat perintah dari dia Kita mau juga terima Ya, saya kesedi karena minta tolong ditemukan dulu Karena beliau sudah rapat Tadi dimulanya Ya udah, sekarang Ibu udah ketemu kita Kita minta ketemu ketua atau pimpinan dari MK Coba Ibu sampaikan dulu Soalnya Ibu gak punya polisi Cuma denger doang Nanti gak bisa debat gitu, Ibu Ini tujuannya keketua MK Dan keketua MK-MK Begini, Bapak Mohon maaf Bukannya tidak bisa memberikan jawaban secara langsung Event itu nanti yang menerima Kepala Biro juga Beliau juga akan meminta persetujuan Yang Mulia Suhartoyo dulu Apakah beliau bersedia atau tidak Dan itu akan menyesuaikan dengan jadwal Baik jadwal non-sidang maupun terutama jadwal sidang Ya, oke Sebab, untuk rapat Kepala Biro hari ini sudah terjadwal dari jam setengah dua tadi Jadi bukan berarti tidak mau menerima Setengah dua tadi sudah dimulai rapat terbatasnya Oke, sekarang Ini akan saya sampaikan Nanti akan dijawab Oleh yang bersangkutan, oleh yang berhak untuk menjawab ini Apakah itu Jubir MK, yaitu Fajar Laksono Ini yang pasti Ini tujuannya kepada ketua MK Ketua MK-MK Tentunya surat ini akan kami sampaikan kepada ketua MK Ketua MK-MK Nah, kan Mau disampaikan Apakah berkenan, Ibu sampaikan dulu sekarang kepada Jubir Mungkin, mungkin Sedang dapat terbatas Jubir juga Iya, ini sama Pak Fajar Laksono itu Jubir sekaligus Kepala Biro Hukum Administrasi dan Perkara Kepala Biro Rumah dan Protokol Bapak Budi Wijayanto Saat ini sedang melakukan rapat dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan juga Inspektorat Oke lah, kita mengerti, kita kan berada Nah, kami mohon, permohonan kami betul-betul disampaikan Dan harus dijawab, kapan kami menerima jawaban Ibu bisa kasih kapan Ini ada tanda terimanya? Belum Belum Kan belum dikasihin Langsung aja Kami biasanya kalau menerima, kami langsung ada tanda terimanya sebaru Gini, sekarang resmi Saya ketuanya kan Saya memberikan kepada Ibu Jangan berdiri juga semua Arti, betul Berapa orang? Eh, berapa aja? Ini kan ada Ini juga buat tanda terima nih Buat tanda terima Sudah, maksudnya secara simbolis Oh iya Oh iya Ini ada tiga Nanti saya tanda tangan, bagai tanda terimanya Udah ya Ini bukan masalah negara nih, Bu Penting Ini masalah negara berarti, Pak Iya dong Sekjen dulu, Sekjen Iya, masalah dari tadi Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Belum Sabar Sabar Ini yang udah dibilang dari tadi Enggak Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Jam 2 siang kira-kira kurang lebih Jam 2 lewat Jam 2 lewat Kita ada di MK, Mahkamah Konstitusi Dalam rangka memang tujuannya Ingin bertemu oleh Ketua KY Ketua MK, sorry yang baru Pak Suartoyo Dan Ketua MK, Mbak Prof. Jim Lee Namun karena beliau lagi ada kesibukan dan rapat Sudah terjadwal menurut Mbak Kasubak Ya Mbak Mutia Maka Secara Simbolis tapi fakta Ketua TPUA Tim Pembela Ulama dan Aktivis Prof. Egi Sujana Akan menyerahkan Dan minta dinidaklanjuki Kapan pertemuan ini akan Bisa dilaksanakan dengan bentuk audensi dan lain sebagainya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Pembela Ulama dan Aktivis Dalam konteks penegakan hukum Terutama menjaga konstitusi Tempatnya adalah di Mahkamah Konstitusi Jadi penjaga konstitusi Nah secara konstitusi Pertanyaan saya dulu Mungkin Ibu bisa jawab juga Kalau enggak Titip catatan saya kepada Ketua MK Dan MK MK Ada Undang-Undang nomor 48 Tahun 1999 Eh 2009 48 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Pokok Kehakiman Pertanyaan serius saya Apakah hakim-hakim di MK ini Tunduk juga enggak kepada Undang-Undang ini Coba Apakah tunduk atau tidak Pastinya harus tunduk dengan Harus tunduk Harus tunduk Tapi banyak pengamat Sok-sok jago itu yang Udah profesor dokter Tapi blow on Katanya Hakim MK tidak tunduk Pada Undang-Undang Pokok Kehakiman Pokok Kehakiman Pasalnya Pasal 17 Nah pasal 17 itu Mbu Mutia Yang dimuliakan Allah Kenapa pakai kerudung Kita Sangat muliakan Itu Pasal 17 ayat 4 Ayat 4 nya dulu ya Bahwa kami sangat menyaingkan ya Dalam konteks disini Ya Bahwa Di dalam pasal ini Bahwa Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Ya maksudnya Ayatnya Pasal 17 Ayat 5 Ayat 6 Ayat 7 Gitu ya Terutama Ayat 5 Bu Seorang hakim Atau Panitra Wajib Mengundurkan diri Wajib Mengundurkan diri Dari persidangan Apabila mempunyai Kepentingan langsung Atau tidak langsung Dengan perkara yang Sedang diperiksa Baik atas kehendak sendiri Maupun atas pemerintahan Pihak yang berperkara Nah dalam ini Orang cuma tahu Usman itu Dulu ketua MK Paman Ya Gibran Kan udah tahu Hubungannya itu Nggak boleh Kenapa dia nggak Ngundurkan diri Ini Perkara ini Awalnya dari situ Nggak tunduk Pada undang-undang kehakiman Nah kalau dia tetap Memaksakan bu Nih dengar Kalau dia tetap Memaksakan Dalam har terjadi Pelanggaran Pasal ayat 6 nya Terhadap ketentuan Sebagaimana dimaksud Pada ayat 5 Putusan dinyatakan Tidak sah Jadi putusan Nomor 90 itu Tidak sah Ini undang-undang loh Ya Nah kemudian Di pasal 7 nya Bahwa Harus Diperiksa kembali Oleh hakim yang berbeda Nah ini kan hakimnya Sudah beda nih Bukan lagi si Usman Tapi Suhartoyo Dia harus periksa ini Ini perintah undang-undang Jangan bilang Final banding Final banding Apa orang ada begini kok Ya ini Jadi oleh karena itu Kami datang sini Bukan meminta sidang Kami nota protes Sebagai warga negara Republik Indonesia Yang punya hak hukum yang sama Presiden Menteri Hakim Kami advokat Rakyat jelata Semua Sama Di mata hukum Termasuk ibu Oleh karena itu Sampaikan nota protes ini Ini satu buat ketua MK Ini MK-MK Kita tanda terima Kapan kita diterima resmi Ya Tanda terima dulu Bang Ini buat tanda terima Saya akan segerasi Jadi sebelum itu Ada sedikit komentar dulu Kita minta Apa komentar Baik Dengan Bapak Egi Sujana ya Dengan ini Di tanggal 14 November 14 November 2023 Di jam sekitar 14.10 Saya sudah menerima Penyampaian Nota protes Dengan prihal Permintaan Pelaksanaan Pemeriksaan ulang Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 90 Garis miring PUU Strip 21 Romawi Garis miring 2023 Dari tim Pembela ulama Dan aktivis Jadi ini Nota protes ini Akan saya sampaikan Kepada ketua Mahkamah Konstitusi Yang baru Dan juga Kepada ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli Asidiki Mohon ada Tanda terimanya Ini saya akan Sampaikan tanda terima ya Dari MK Di media saya ada Terima kasih Ibu Mutiannya bagus Jadi baiklah Alhamdulillah Barusan setelah Diterima oleh Kasubak Humas Sudah Apa yang diajukan oleh TPUA ini Diterima Dan selanjutnya Dibuatkan Tanda terima oleh Mbak Mutia Sebagai Kasubak Humas Mungkin ada tambahan Dari Bank DHL Serta Bank Arfis Munggu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Tujuan Penyampaian surat ini Yang saat ini juga Sedang diterima Oleh Bu Mutia Sebagai Kasubak Ibaratnya Ini Perusahaan ini Ini PR Ini Public Relation Memang orangnya bagus Baik Ramah tamah Harus menjadi pejabat Tinggi nanti disini Insya Allah Selanjutnya Bahwa kita sampaikan disini Utamanya Ketua MK baru Jangan main Undang-undang Jangan Dimainkan Undang-undang tersebut Karena apa Ini bukan Sampai disini saja Ini sejarah Historis Ketika Anda Setak disini Menerima Intrusi-intrusi Atau Pressure-pressure Atau penetrasi Dari pejabat Entah siapa Yang lebih tinggi Dari Anda Anda punya Resiko moral Resiko hukum Karena kami Tidak undang Saat ini Kami tidak Gugat Saat ini Karena pepet Waktu 5 bulan 8 bulan Kami pernah Setahun setengah Tidak putus Dalam perkara ini Bukan kami Orang-orang baru Dalam Gugat-mengugat ini Kalau Ibu mau disini Silahkan Kalau sudah Diterima Silahkan Bermanfaat Ibu aja Kita kan Ibu diterima Baik Kak Agusnya Sini Dengerin Aspirasi Ya Ini bakal Calon pejabat Ini Jadi begitu Bu Metia Kita memang Ini bijak Pimpinan kita Ini Informasi publik Boleh Senior kita Memang bijak Ini Jadi ditawarkan Menatau ada Pekerjaan yang lain Ternyata Sudah siap Selanjutnya Untuk pejabat yang sekarang Kami tidak terhenti Walaupun kami Tidak gugat saat ini Karena mengingat Waktu pemilu Dan lain-lain Tapi sebetulnya Tidak perlu diingatkan Tidak perlu kami Kesini Ini adalah hukum positif Hukum harus berlaku Utamanya hakim Kepada undang-undang Kekuasaan kehakiman Jadi Tidak perlu Seperti ini Kalian harusnya Sudah tahu Jangan sampai Kecebur dua kali Artinya Anwar Usman Harusnya Dia sendiri Lebih tahu Lebih patuh Kalian lagi ini Sudah mengkuma Anwar Usman Kalian juga tidak Melakukan undang-undang Seperti itu Diulang kembali Dengan hakim Formasi Majlis Hakim yang baru Dan ini sudah Berkuatan hukum Dengan MK-MK Menambah bukti Daripada undang-undang Tersebut Sudah komplit Terelakan Demikian Ini sejarah Historis Adalah bahwa Kami akan terus Mengajukan Entah mengugat Perdata Nanti kelat Setelah pemilu Karena Anda tidak Melaksanakan ini Itu bisa terjadi Bukan dari kami saja Bisa jadi dari Masyarakat Indonesia Yang darkum Sadar hukum Silahkan Ya tentunya Kami disini Sebagai advokat Dan sebagai warga negara Kami sama-sama Menjaga marwah Mahkamah Konstitusi Ya kami hormat Terhadap Mahkamah Konstitusi Dan oleh karanya Kami mengingatkan Berdasarkan hukum Bukan berdasarkan Omong-omongan Atau berdasarkan Hal lain-lain Tapi kita berdasarkan Hukum positif Kita sama-sama Menjaga marwah Mahkamah Konstitusi Dimana Apa namanya Mahkamah Konstitusi Ada produk dari reformasi Dan kalau misalnya Dinodai oleh Satu hal-hal yang tidak baik Apalagi dinodai dengan Praktik-praktik Nepotisme Itulah yang kita Kami sangat sayangkan Dan kami harap Mahkamah Konstitusi Tetap terjaga Marwahnya Dan fungsinya Dan tetap dipercaya oleh publik Terima kasih Poin terakhir Nanti di eksis Sama Pak Sekjen Sedara-sedara Warning saya Kepada Para pengamat Yang sok-sok Merasa Pintar Soal hukum Anda Jangan Blow on Tolong Baca ini Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Khususnya Pasal 17 Ayat 3 4 5 6 7 Nah ini Poin pentingnya adalah Bukan final and binding Kalau dalam kontek ini Apakah bisa nyalahin undang-undang Kalau nyalahin undang-undang nyalahin presiden dan DPR Sementara MK juga Terdiri dari 3 dari hakim DPR 3 dari Presiden 3 dari Mahkamah Agung Kalian juga harus sadar diri Kalian ini Tunduk pada undang-undang Pokok Kehakiman Jangan merasa tidak tunduk Kalian siapa Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang dasar 45 Setiap organ negara Berkesamaan Kedudukannya dalam Pemerintahan dan hukum Tanpa kecuali Tanpa Jadi jangan dikecualikan MK gak berlaku Itu belajar hukum dimana Tapi profesor dokter Saya lihat Aduh ya Allah Bloonnya Ya oleh karena itu Di dalam kesempatan ini Yang kedua Saya ingatkan juga Kepada Partai politik Terutama PDIP Jangan cuma Drakor Drama Korea Nah karena kalian udah ada Pasal ini Ini Perintahkan Karena ini Hakim-hakim DPR DPR itu DIP Paling banyak 120 kursi Kurang lebih Kalau saya keliru 128 Malah Kursinya Terbesar Yang utus Orang jadi MK itu Lewat DPR Tegur mereka Tegur mereka Mereka harus Menjalankan Undang-undang Gak usah lagi Drakor Pidato ini Pidato itu Ngerti hukum dong Kalau Pimpinannya yang ngerti Ya staffnya dong Masa staffnya Bloon juga Ya Jadi karena itu Dengan hormat PDIP Perintahkan Hakim yang di MK ini Yang dari DPR Tentunya Oke lah Bahasa perintah kan Tidak pas Panggillah Konsultasilah Panggil MK Ke DPR Ya Ini bagaimana Hukumnya Begini Ya Hakim itu Gak boleh Gak menemukan Hukum Jadi MK Dan MK-MK Harus menemukan Hukum Dengan Pendekatan Ilmiah ini Jadi Kalau ini Gak terjadi Ya Seperti tadi DHL bilang Akan ada Persoalan panjang Kedepan Bisa gugatan Perdata Bisa gugatan Pidana Bisa juga Pemakzulan juga Nah Satu lagi Bu Tolong nampilkan Ke Usman Usman kan masih Dia dihakim sini Kami sudah laporkan Dia ke polisi Ke Polda Metroita Nanti kalau perlu Videonya kita kirim Kasihnya nomor handphonenya Kita kirim nanti Jadi oleh karena itu Dengan hormat Ya Kalian para hakim MK Taatlah pada hukum Jangan banyak retorika Jangan merasa bingung Merasa aneh Terutama Adinda Saldi Isra Saya ingatkan Kok Anda bingung Kok aneh Ini Undang-undangnya Kenapa Bingung Harusnya itu Awalnya Usman Ngundurkan diri Nah kalau dia Nggak mau Dan sudah terjadi Itu putusannya Tidak sah Kok MKMK bilang Jadi Nggak ada masalah Hukumannya Kok si Gibran Bisa melanjut Terus Waduh Ini Nggak ngerti hukum Namanya Jadi Saya tidak ada Kebencian Pada siapapun Saya tidak ada Hubungan politik Apapun Saya hanya Menegakkan Undang-undang Sebagai Advokat Advokat itu Punya Privilege Sendiri Dalam Menegakkan Hukum Tidak bisa Dipidana Tidak bisa Digugat Karena dia Penegak Hukum Sama dengan Polisi Jaksa Hakim Pasal 5 Ayat 1 Atau pasal 5 Saja Dan pasal 16 Dari undang-undang Advokat Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Dan tentunya Ada undang-undang Tentang peran Masyarakat Saya kira Itu penting Closing statement Jadi Sudah tadi Dijelaskan Panjang dan lebar Oleh Prof Egy Bang Dihail Maupun Arvid Begitupun juga Mbak Mutia Dan saya Namun yang paling penting Tadi kalau Disinggung soal Drakor Drama Korea Sebenarnya Kalau saya melihat Drak Is Drama Israel Betul Terus yang Kedua terakhir Inilah yang saya Anggap Mbak Mutia Telah melakukan Proses Kebijakan Kenapa Anda lihat Stempel ini Warna merah Merah ini Bukan Merah ini Cocok dengan Gincu Dan benar Dia adalah wanita Nggak usah kaya gitu Terima kasih Kalau gitu Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih